Dan pemirsa pemerintah meminta kepada perusahaan aplikasi dan operator taksi online untuk menghentikan pendaftaran pengembudi taksi online karena kuota saat ini dianggap sudah terlalu banyak dan sulit menciptakan kompetisi yang sehat. Untuk mengetahui terkait hal tersebut kita bergabung bersama dengan Pak Kristiansen selaku ketua umum asosiasi driver online atau ADO. Selamat sore Pak Janssen. Ya sore Pak Yandi. Ya Pak Janssen, ini ada rencana untuk membatasi kuota driver atau kuota pengembudi online di Indonesia. Tanggapan Anda? Ya, jadi kami pada saat mendengar kabar ini menyambut dengan baik karena memang ini adalah salah satu tuntutan kami dari tahun lalu yang sudah kami sampaikan. Hanya saja kami berharap adanya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kalau hanya menyampaikan moratorium sebenarnya dari Kementerian Perhubungan sudah menyampaikan berapa kali. Tapi tidak dilakukan oleh perusahaan aplikasi. Karena di dalam teman 108 kan juga tercantum. Dan yang paling penting itu adalah bila perusahaan aplikasi melanggar, apa sanksi yang akan diberikan. Oleh sebab itu seharusnya Kementerian Kominfo menyusun sebuah belet atau aturan untuk perusahaan aplikasi bila mereka melanggar aturan-aturan ini, apa sanksi yang diberikan. Nah sejauh ini kan mereka tidak berhasil melakukan hal tersebut. Bahkan akses digital dashboard yang berfungsi untuk pengawasan pun juga tidak ada. Sampai sekarang tidak seperti permintaan dari pemerintah atau Kementerian Kominfo. Seperti itu Pak. Oke, di luar sanksi tersebut. Jika memang nantinya ada pembatasan dari jumlah pendaftaran dari driver online tersebut, kira-kira menurut Anda apa dampaknya? Ya, jadi memang dengan semakin banyaknya driver online ini otomatis persaingan secara horisontal terjadi antara kami. Akhirnya ini otomatis mengurangi penghasilan daripada para driver online. Terlebih lagi perusahaan aplikasi juga bekerja sama dengan taksi reguler, dengan perusahaan-perusahaan. Dan yang kami duga itu adanya sebuah sistem order prioritas. Akhirnya kebanyakan order itu diberikan kepada taksi reguler dan lain sebagainya. Tapi kami yang dari individu ini jadi semakin susah untuk mendapatkan order online. Ini kan kalau terus seperti ini dan dibuka pendaftaran terus otomatis para driver online yang individu inilah yang akan menjadi korban, yang memiliki aset sendiri dan sudah banyak teman-teman yang akhirnya harus kendaraannya ditarik oleh leasing karena sudah tidak sanggup untuk bersaing. Oke, kalau begitu ini Anda lihat ada mungkin kecurigaan bahwa untuk dengan pembatasan ini untuk agar sebuah pihak mungkin termasuk dengan taksi konvensional agar pertaingan lebih terjaga begitu, agar tidak ada yang lebih laris dan juga yang tidak laris atau seperti apa Anda melihatnya? Jadi memang pembatasan ini harus dilakukan. Moratorium ini sudah harus dilakukan. Dan kami sarankan juga bukan hanya buat anggotaan sewa khusus ya, tapi juga untuk konjek online, artinya untuk keseluruhan transportasi online. Karena sudah sangat membludak, sudah sangat banyak. Akhirnya, ya perusahaan aplikasi pun karena banyaknya driver yang selalu mendaftar, mereka pun melakukan suspend sewenang-wenang. Akhirnya tidak ada jaminan buat para teman-teman ini untuk keamanan mereka. Nah, disinilah kami lihat sebuah rata dan kominfo ini sudah lama diminta untuk membawakan hal ini, tapi mereka bisa kami katakan ya itu tidak sanggup. Kalau memang masrinya tidak sanggup dalam menjalankan tugasnya, ya harusnya kami minta untuk mengundurkan diri dan diganti oleh orang yang lebih berkompeten. Karena kembali lagi ini permasalahan nasional dan sudah sering kali disampaikan. Dan moratorium ini harus segera dilaksanakan. Tapi sampai saat ini masih tetap ada penerimaan driver. Karena mereka bukan hanya setelah klien datang ke kantor, yang harus diawasi pemerintah juga adalah melalui pendaftaran-pendaftaran online, lewat vendor PT kooperasi yang menjalankan lewat agen-agennya. Nah, jadi pengawasan ini harus lewat ases digital dashboard, karena ases digital dashboard ini kan dia real-time. Jadi akan ketahuan, bila ada penambahan, berarti itu sanggup-sanggup sudah melanggar dan diberikanlah sanksi yang tergas. Oke, di luar itu semua, di sisi lain, Pak Jansen, kita tahu bahwa penggunaan taksi online ataupun ojek online begitu di, khususnya mungkin di ibu kota, bahwa dengan banyaknya persediaan, dengan begitu cepatnya penumpang atau customer mendapatkan akses atau mendapatkan driver yang ingin mereka gunakan, hanya dalam sepersekian menit mereka langsung mendapatkan driver. Dengan pembatasan dari jumlah atau pendaftaran para driver, bukankah ini akan membuat customer atau pelanggan semakin sulit untuk mendapatkan dengan cepat driver yang mereka inginkan? Apakah ini tidak nantinya pelan-pelan akan mematikan usaha ini, Pak Jansen? Kalau kami pikir tidak seperti itu ya, karena realitanya, kalau teman-teman sebelumnya itu bisa satu hari itu, kita katakan bisa sampai di atas 15 trip. Tapi sekarang teman-teman untuk mencapai 10 trip per hari aja sudah sangat payah. Nah, artinya memang sudah antara supply dan demand sudah nggak seimbang. Lebih banyak kendaraan, lebih banyak driver daripada permintaan. Seperti itu. Jadi ini tidak akan mengurangi persediaan, karena memang kembali lagi persediaan ini jauh lebih banyak yang ada. Kayak kemarin data yang kami baca dan kami dengar, itu untuk satu aplikasi saja mencapai sampai kurang lebih 165 ribu kendaraan di Gabodetabek. Bayangkan kali tiga sudah berapa ratus ribu. Nah, ini juga lah pemerintah harus tegas agar kuota ini tidak berlaku surut. Jangan seperti Gabodetabek hanya 36 ribu, bayangkan yang lain bagaimana nasibnya. Jadi kami katakan sebenarnya pemerintah terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sampai sekali. Baik, kita akan tunggu bagaimana peraturan ini akan di tegakkan. Kita akan tunggu selanjutnya. Terima kasih Pak Jansen, Kristiansen, Ketua Asosiasi Driver Online.